Aku tidak lagi ingat persis pada saat mana dan kapan aku akhirnya bisa berdamai dengan segala perubahan yang terjadi musabah pandemi ini. Tentu aku tidak mengatakan bahwa aku baik-baik saja. Tidak. Tidak ada yang baik-baik saja di masa pandemi ini. Segala yang terjadi sungguh melelahkan dan tentunya menyakitkan. Sekurang-kurangnya, di tengah segala situasi yang pahit dan getir ini, aku sudah berusaha sebisaku agar bisa merasa lebih baik atau sekurang-kurangnya tidak terpuruk dalam situasi ini. Adalah kesendirian yang di awal pandemi yang sangat kubenci pada akhirnya menuntunku ke titik yang lebih baik seperti sekarang. Ya, itu semua terjadi karena akhirnya aku membuka ruang yang lebih banyak untuk berbicara dengan diriku sendiri. Berbicara dengan diri sendiri membuatku lebih mengenal, mencintai, dan menjadi diri sendiri. Aku kemudian sadar bahwa hidup ini punya tujuan. Ada jalan yang harus ditempu, ada juga jalan yang harus dihindari. Jika dulu aku selalu menaruh rasa pesimis atas segala potensi yang ada dalam diri, aku kemudian menjadi lebih bisa mengembangkannya menjadi lebih baik. Jika dahulu aku selalu merasa minder dan tidak percaya diri, aku kemudian menjadi sadar bahwa sesungguhnya aku bisa. Dengan berdialog dengan diri sendiri, aku akhirnya bisa mengubah cara pandangku atas diri sendiri, atas orang lain, dan juga atas dunia. Aku masih ingat persis bagaimana dulu aku menolak mencintai diri sendiri dengan selalu berkinginan menjadi orang lain. Mengutuk hidup sebagai serangkaian ketidakberuntungan hanya karena membandingkan pencapaianku dengan pencapaian orang lain. Aku menyiksa diri sendiri hanya karena ingin memenuhi ekspektasi orang lain, entah keluarga, teman, atau siapapun. Aku terlalu lama lupa bahwa aku menjadi tidak bahagia karena aku sedang memilih untuk menjadi tidak bahagia. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.